Kan abis rasa manis ada asam terus ada asin Jadi kayak kalau mau makan ngemil kan rasanya banyak Harapannya Angkat tangan, tahan di atas Siapa yang tidak mau dipanggil sekarang? Pas Chef Juna ngomong gitu, saya reflek angkat tangan Dudik gak mau dipanggil? Enggak, Chef Silahkan maju Ya ampun ini mau bunuh diri, bro Ini apa? Jadi konsepnya kayak potato call cannon gitu, Chef Gak apa-apa? Potato call cannon, jadi mashed potato dia kasih spring anion Potato? Call cannon, Chef Call? Call cannon Cannon? Ya, ini adalah mashed potato kamu taruh topping di atasnya Saya aduk ke dalamnya, Chef Kamu aduk ke dalamnya juga? Jadi spring anion, kan biasanya spring anion sama kebet saya itu tambah Ada jagung juga, ada champignon juga, sama lemon zest juga, sama lime juice juga Tapi gagal? Enggak sih, Chef Kamu tahu si Kong lebih dense daripada ketang? Tidak Tidak Oh ini begini doang sampai bawah? Astaga Astaga Iya Jadi kamu juga gak mau dipanggil sih Udang kamu cuma goreng aja, taruh di atasnya Tapi di ini gak ada hubungan sama udang ya Oke, ini pakai susu, pakai krim? Oke, Chef Hmm Pakai butter Secara tekstur udah salah kan? Di balik itu masih nempel Ya iyalah Elah, manas banget piring saya ditebalikin Waktu Dudik maju dan dikomentarin, di belakang itu ada suara ketawa-ketawa Ternyata Pak Adi dong Waduh Dudik, itu makanan kok bisa gak tumpah sih waktu dibalik sama Chef Juna? Ini Dudik masak apa? Kenapa dibalik tidak jatuh? Dia masak papeda kah? Ini udah salah dari tekstur Cara kamu mengolahnya tuh udah salah Tidak Tastes good? Tidak Tastes like what it is Tidak, maksud saya Tidak 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 Ya ampun ini mah nyebur ke pressure test Tidak 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 Itu waktu kamu mengolah tuh kita udah lihat Gak bisa kayak gitu, itu setidaknya kamu kasih Ini kalaupun dijadiin perkedel digoreng pun Tekstur Thalesnya udah gak ketolong sih Udah jadi lem Cara tekstur udah salah Gak bisa gitu ngolahnya Kenapa kamu pilih Thales? Karena yang familiar Thales aja sih Kenapa gak singkong? Singkong sih mikir terlalu lama rebusnya gitu sih Kamu familiar sama Thales? Iya Udah pernah masak Thales sebelumnya? Tau-tau Thales pernah Oh pernah makan Tapi gak pernah masak Iya Itu namanya tidak familiar Bapak Oh iya Kalau familiar tuh kamu udah pernah ngolah Kamu tahu teksturnya seperti apa Setidak ya udah pernah makan, sering makan Kalau cuman tahu nama doang Itu namanya bukan familiar Ya silahkan Oke Olivia Wah dipanggil fix pressure test Oke ini jadi nama hidangannya apa? Mochi Thales ya Dalamnya sih apa? Eh Thales sama pastry cream Mochi Thales dalamnya Thales dengan pastry cream Dikit pastry creamnya Thalesnya? Banyak Bikinnya gimana? Adonan Mochi nya di steam Oke Thales di steam Terus? Iya Thales di steam Terus di mesh sama Dicampur pastry cream Sudah pernah bikin Mochi? Hah? Belum Terus di atasnya pakai kelapa Ya siapa? Jadi ini Mochi atau kelepon? Mochi Kamu rebus Thales? Iya rebus Thales Lalu? Ketan sama tupuang budah sedikit Sama susu sama sambal Oke itu yang tadi saya tanya Adonannya Oh iya itu Kulit Mochi nya itu Thales Tepung beras Tepung ketan Susu Oh kulitnya enggak pakai Enggak pakai Enggak pakai apa-apa? Cuma tepung aja sama susu Feelingnya Feelingnya baru Thales Thales sama pastry cream Ide nya sebenarnya bagus loh Sebenarnya ya Sebenarnya bagus Ini semua salah Kulit bagian Mochi nya Kelihatan memang Kamu keliatan soft Banyak orang yang make mistake Membuat kulit Mochi itu Di saat kenyal Mereka pikir udah selesai Tapi masih belum Itu perlu dimasak lebih lama lagi Sampai Elasticity dan juga Tepungnya itu matang Supaya kita makan itu Enggak langsung pencetan Bicara kenyal Nah ini Masih belum Jadi aftertaste semua itu Tepung dan juga Thales nya pun juga Ketutup Benyek semua dan lain-lain Enggak ada manisnya Thales nya pun juga Enggak ada Kulit Mochi nya Kalau menurut Saya ini bisa jadi Hidangan yang bagus Kalau eksekusinya benar Bagian dalamnya Thales dengan pastry cream Itu kalau kamu Buat dengan benar Agak mirip Isian onde-onde sebenarnya Betul Agak mirip Ada tekstur Gigitannya Cuma Sayang aja Adonan Mochi nya Aftertaste nya itu tepung Masih ada Tepung yang belum benar-benar Kamu Olah sampai benar-benar Matang dan elastis Saya gak keberatan Sama Kamu bilang Mochi Pakai parutan kelapa Itu namanya Creasy kamu Disini cuma Sayang sedikit aja That's it You have nothing to say ya? Bingung ya? Bingung? Ini gak ada rasanya Ini gak ada rasanya Tepung Ini gak ada rasanya Ini rasanya Tepung Terima kasih ya Terima kasih Fasha Fasha Di tengah kepanikanku Wah Namaku dipanggil akhirnya Apakah ini? Singkong tiga rasa Singkong tiga rasa Singkong tiga rasa Yang pertama Jelaskan Yang pertama ada yang manis Itu cinnamon sama sugar Yang kedua itu Dengan sambal Enchovy Yang ketiga cheese Satu, dua, tiga Satu pertanyaan saya Singkongnya matang Mudah-mudahan Kenapa kamu bikin tiga rasa Bukan satu aja Tadi saya terlalu banyak mikir Gak bisa fokus sih sebenarnya Kejunya pakai apa? Mozzarella sama cheddar Ditambahin sama paprika powder Harapannya apa tadi? Harapannya jadi Kan abis rasa manis Ada asam terus ada asin Jadi kayak Kalau mau makan Ngemil kan Rasanya banyak Harapannya 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 harusnya Singkongnya matang dulu Iya begitu Mungkin sepertinya Agak lewat Terlalu banyak harapan Iya Harapannya Manis Ada yang kisi Pedas Manis Itu harapannya Itu harapannya Harapannya Kenyataannya Antur Tante Faisya Man Tante Faisal Tante Faisal Tante Faisal Tante Faisal Como Men Haga Did temperatures Tent Tantes Faisal Tante Faisal Tante Faisal Tante Faisal T alm Grande